7 World Conference on Islamic Law and Civilization WID 2024 yang diselenggarakan oleh Universiti Sultan Aslan Shah di Kasuarina Convention Center Perak, Malaysia, Senin, 29 Juli 2024. JK mengaku, mengapresiasi dengan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk membangun kesadaran, pentingnya mengakhiri konflik di negara-negara Islam. Memang dunia Islam saat ini sangat banyak konflik, sehingga humanity, kemanusiaan, sangat bermasalah, kata JK yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan bertema Together We Stand, Muslims and Global Humanity itu. Pada kesempatan tersebut, JK kembali mengajak agar negara-negara Islam bersatu mencegah konflik untuk perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu juga berharap pembahasan perdamaian tidak hanya sebatas dilakukan di forum-forum konferensi saja. Dalam kesempatan itu juga, JK memaparkan bahwa 60 persen konflik yang terjadi di dunia ini terjadi di negara, dengan mayoritas berpenduduk muslim. Seperti di Gaza, Sudan, Yemen dan sejumlah negara lainnya. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keprihatinan karena berhubungan dengan dunia Islam. Ketua Umum PMI ini juga mengingatkan jika Islam bukan hanya mengatur soal fikih dan muamalah. Pada kesempatan itu juga, JK menceritakan tentang kasus dan solusi mendamaikan konflik Poso, Ambon, serta berdamai dengan kelompok gerakan Aceh Merdeka, GAM. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.